Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini telah dilaksanakan tahap 2 Adas nama tersangka RTR di Kejaksaan Negeri Pekanbaru Dan adas nama tersangka SD di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Itu perkembangannya Kemudian yang saya sampaikan juga bahwa pada hari ini juga kita telah melakukan penyitaan Terhadap dua kapal milik perkara SD atau Bruta Palma Group Yang ada di Batam Kemudian yang ketiga saya sampaikan bahwa pada hari ini juga dilaksanakan persidangan Perkembangan penanganan perkara minyak goreng Atas nama tersangka IWW, yang kedua MPT, yang ketiga FTS, yang keempat SM, yang kelima LCW Sekarang status yang bersangkutan sudah menjadi terdakwa Melanggar pasal 2 dan pasal 3, yuntuh pasal 18, yuntuh pasal 55, ayat 1 ke 1 KUHP